Satu lagi teknologi buatan anak bangsa menjadi sorotan di bidang otomotif Indonesia Seorang warga bernama Arianto Misel menciptakan sebuah teknologi yang bisa menjadi solusi bahan bakar terbaru dan ramah lingkungan Lewat teknologi temuannya, Misel menciptakan sebuah alat dengan nama Nikuba atau Nikubanyu Alat Nikuba ini berfungsi untuk mengubah air menjadi bahan bakar motor Nikuba ini berbentuk sebuah mesin yang dipasang di bagian belakang motor Dengan tabung di sampingnya yang dihubungkan dengan selang Cara kerja Nikuba adalah alat ini berfungsi untuk memisahkan hidrogen H2 dengan oksigen O2 yang ada pada air atau H2O Dengan proses bernama elektrolisis, hidrogen yang sudah terpisah dari oksigen akan masuk ke ruang pembakaran sebagai bahan bakar pengganti BBM Air yang digunakan pada Nikuba bukan menggunakan sembarang air Air yang dimasukkan dalam proses elektrolisis harus sudah tidak mengandung logam berat Sehingga bisa menjalankan motor Dari penjelasannya, Nikuba sudah dikembangkan oleh Arianto sejak 5 tahun lalu Disebut satu tetes bahan bakar bisa mencapai jarak 50 km Saat ini, Nikuba sudah diuji coba pada motor-motor yang digunakan oleh anggota TNI Belum diketahui secara pasti apakah alat ini akan diproduksi secara masal atau tidak Tetapi dalam akun twitternya, Nikuba menyatakan bahwa alat ini sedang proses menuju produksi masal Untuk harganya, rencananya alat ini akan dibanderol mencapai 6 juta Sejauh ini Nikuba, buatan Arianto ini sudah dipasang di sekitar 31 unit kendaraan milik TNI 30 unit dipasang di kendaraan dinas milik Kodam 3 Siliwangi Sedangkan 1 unit dipasang di kendaraan dinas milik anggota TNI dari Koramil Lemahabang Serda Muhammad Satami Kodam 3 Siliwangi Kodam 4 Siliwangi